Kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa mani taba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal mushriki Dia manut atau nurut kepada suaminya, suaminya mengarahkan seperti apa? Karena seorang istri pintu surga yang paling besar itu kata Nabi SAW ada empat hal dia itu mesti tempuh Yang pertama kata Nabi SAW, jika wanita itu menjalankan sholat 5 waktu Wa somat syahroha, jika dia itu menjalankan puasa di bulan ramadhan sebulan penuh Wa hafizat farjaha, dan dia itu menjaga kemaluannya Kemudian wa ata'at zawjah, dan dia taat pada suaminya Yang keempat disini disebutkan, dan dia taat pada suaminya Dalam masalah ini taat pada suaminya lebih besar Maka kata Nabi SAW, silahkan dia pilih pintu surga mana saja yang dia mau Dia akan masuk dari pintu surga tersebut Maka lihat, dapat pintu surga yang mudah, empat hal ini dilakukan oleh wanita Yaitu apa? Apa empat hal tadi? Sholat 5 waktu Yang kedua? Puasa Ramadan Yang ketiga? Menjaga kemaluan, tidak berzinah, tidak selingkuh Yang keempat? Taat pada suaminya Ini pintu surga yang mudah bagi ibu-ibu dapatkan Empat ini jaga rutin terus Maka pintu surga itu terbuka lebar Nah itulah video-video Darussolihin TV Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya Biar mendapatkan ingatan terus setiap hari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!